Intro Membuat Biosaka sangatlah mudah Cukup memilih tanaman yang sehat Diremas-remas ke dalam air dan jadilah Biosaka Perlu kalian ketahui dalam dunia medis Ada tanaman yang memiliki racun yang mengakibatkan alergi Bahkan kulit kita bisa melepuh Sedangkan syarat dari Biosaka tanaman tersebut sehat Tanaman sehat kemungkinannya tanaman tersebut dilindungi oleh makroba baik Atau tanaman tersebut memiliki jad tertentu sehingga tidak dimakan oleh hama Mungkin para petani sudah mengerti dan mengetahui jenis-jenis tanaman yang tidak membahayakan Karena para petani setiap hari bersama rumput di lahan mereka Akan tetapi mereka yang belajar bertani di pekarangan rumah Dengan pengetahuan yang sedikit dengan lahan yang minim rumput yang sedikit mencoba membuat Biosaka dan mencari-cari rumput-rumput tetangga Oke saya akan berikan salah satu tanaman yang berbahaya bila disentuh Seperti tanaman gempe-gempe Tanaman ini ditutupi dengan bagian seperti jarum yang disebut trikoma Yang panjangnya sekitar 5 mm Trikoma ini terlihat seperti rambut halus Tapi sebenarnya seperti jarum suntik yang akan menyuntikkan racun saat terkontak dengan kulit Ungkap Iryana Fetcher penelitian dari Universitas of Queensland Dikutip dari Oditisil Central Tanaman ini dikenal sebagai pembunuh anjing kuda Bahkan manusia Kamu cukup beruntung jika dapat bertahan hidup jika terkena tanaman ini Jika terkena rasa sakitnya jauh lebih lama Karena daun pada gempe-gempe punya kandungan protein neurotoksi Peter menyebut neurotoksi merupakan kelas baru mini protein yang disebut sebagai gempe-tidos Meskipun tumbuhan namun racun pohon ini mirip dengan racun laba-laba Sebaiknya saat membuat biosaka kita menggunakan sarung tangan Tidak semua orang memiliki kekebalan tubuh yang baik Ada sebagian orang yang alergi terhadap sesuatu Baik itu hewan atau tumbuhan Supaya kalian lebih memahami maksud dari video ini Saya akan raparkan mengenai alergi Tanaman beracun seringkali tampak mirip dengan tanaman normal Dan seringkali dianggap tidak berbahaya Namun jika tanpa sengaja tersentuh terhirup atau tertelan Tanaman beracun bisa menimbulkan bahaya bagi kesehatan Ada banyak jad kimia pada tanaman yang menjadi penyebab Mengapa tanaman tersebut disebut beracun Beberapa jenis racun tersebut adalah alkolit, glikosida, arsenik, dan oresio Jad tersebut dihasilkan oleh beberapa jenis tanaman beracun Sebagai bentuk pertahanan diri dari serangan hewan yang dapat mengganggu pertumbuhannya Reaksi alergi Orang yang terpapar jad oresio pada tanaman beracun dari jelatang Biasanya akan mengalami reaksi alergi Reaksi tersebut terjadi akibat menyentuh bagian tanaman Atau benda yang telah terkontaminasi Racun tertusuk duri atau batang tanaman Serta menghirup serbuk sari dari bunga atau asap dari pembakaran tanaman-tanaman yang beracun Paparan jad beracun pada kulit dapat menyebabkan kulit gatal, kemerahan, melepuh, hingga bengkak Reaksi alergi ini jika dikenal dengan istilah Toxisodendron Dramatitis Yaitu sejenis dramatitis kontak akibat paparan jad kimia tanaman Alergi adalah reaksi dari sistem kekebalan tubuh manusia Sistem imun terhadap jad tertentu yang seharusnya tidak berbahaya Reaksi tersebut dapat menimbulkan berbagai gejala Seperti pilek, ruam kulit yang gatal, atau bahkan sesak nafas Terima kasih sudah menonton hingga akhir video ini Merdeka Terima kasih telah menonton!